Intro Selamat siang Pemirsa Metro TV Lampung, kita berjumpa lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya Dominikus Widodo. Program ini didukung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNILA, Radisen Hotel, dan Direkturat Jenderal Bia dan Sukai, Sumatera, bagian Barat. Pemirsa Metro TV Lampung, penyalahgunaan narkoba tidak saja merusak masa depan bangsa, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Untuk tingkat nasional, jumlah kerugian ini ditaksir mencapai Rp75 triliun, sementara untuk Lampung sendiri ditaksir mencapai Rp1,4 triliun per tahun. Semua pihak berusaha untuk memberantas krederan narkoba, termasuk Direkturat Jenderal Bia dan Sukai. Untuk membahas dampak narkoba terhadap rekonomi yang telah hadir bersama saya, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Direkturat Jenderal Bia dan Sukai, Sumatera, bagian Barat, Bapak Kunto Prasti Terenggono. Selamat siang, Mas Kunto. Selamat siang, Pak Doni. Mas Kunto, bahwa transaksi narkoba ini kan semua sudah tahu bahwa ini transaksi ilegal, katakan underground ekonomi. Dan ini kan berdampak buruk terhadap perekonomian. Seperti apa sih underground ekonomi itu berdampak buruk terhadap perekonomian, khususnya akibat transaksi gelap narkotika. Baik, jadi begini Mas Kunto, kita tahu bahasanya narkoba itu sudah mengganggu semua aspek kehidupan, bukan hanya ekonomi, tetapi termasuk sosial juga. Jadi awalnya memang orang itu menggunakan coba-coba, akhirnya karena efek kecanduan. Sehingga orang ini tidak akan bertahan kalau dia tidak mengkonsumsi. Jadi dia mengkonsumsi dengan jumlah yang semakin meningkat, semakin meningkat. Oleh karena itu undang-undang melarang penggunaan narkotik. Di dalam medis pun, hanya jenis narkotik tertentu yang masih dipergunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya morfin, itu masih dipakai hanya untuk tujuan tertentu saja, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi seperti heroin atau sabu-sabu tidak pernah dikenal di dalam dunia medis. Kalau kita bicara mengenai dampak ekonomi, sekarang saya pernah punya cerita tetangga pengguna narkotik. Akhirnya mereka sampai tega melepas pintu kayu, daun pintu untuk dijual hanya untuk mendapatkan narkotik. Banyak juga saudara-saudara kita yang menggunakan heroin. Pada saat dia tidak bisa mendapatkan itu, mereka harus melukai tubuhnya. Kemudian dia ada menghisap darahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan terhadap narkotik. Nah tentunya ini kan untuk mendapatkan bahan narkotik ini kan mereka juga butuh uang, dana. Dan jumlahnya makin lama makin besar. Karena konsumsi terhadap sabu-sabu atau terhadap narkotik ini juga akan meningkat. Karena tubuh ini mau nggak mau dia harus untuk memberikan efek yang sama, dia harus mengkonsumsi narkotik yang selalu meningkat-meningkat. Sampai suatu saat tubuh sudah nggak kuat lagi, akhirnya itulah yang dikatakan overdosis meninggal. Kalau kita bicara mengenai efek terhadap ekonomi, memang semua prediksi-prediksi. Karena ini adalah underground, tidak pernah tercatat. Tapi kita ingat, bahasanya sebagian besar narkotik itu berasal dari luar negeri. Akhirnya uang pembelian narkotik ini nanti nggak akan larinya ke luar negeri. Coba bayangkan, kalau seandainya prediksi tadi, 75 triliun per tahun, artinya 75 triliun ini akan keluar ke luar negeri tanpa ada tercatat. Ini kan sangat berbahaya terhadap keuangan negara. 75 triliun itu bukan jumlah yang sedikit kalau dibanding dengan APBN kita. Jadi memang transaksi narkotik ini tidak bisa terdeteksi, memang iya karena itu pasaran gelap. Tetapi bahayanya nyata. Untuk uang negara di bidang ekonomi, ini akan sangat merusak ekonomi negara. Mungkin itu. Di Lampung itu sekitar 1,4 triliun, sementara APBD itu 7,5 triliun. Betul. Sekitar 20 persen. Betul. Yang menikmati siapa? Ya sindikat-sindikat itu. Dan mereka sangat menikmati itu. Sebenarnya bagaimana sih sebetulnya narkoba itu dari luar negeri itu masuk ke tanah air? Ya, kalau kita bicara apa namanya, masuknya narkoba memang banyak cara, ya kemudian juga banyak pintu masuk, banyak modus. Ada yang memang masuknya dalam bentuk narkoba yang sudah jadi, ada juga yang masuknya dalam bentuk prekursor, ya bahan-bahan pembantu untuk membuat itu. Sehingga kemudian di, apa namanya, diproses, diproduksi di sini. Banyak pengungkapan-pengungkapan, apa namanya, kita sebut kitchen lab, ya. Dulu pernah ada pengungkapan pabrik narkotik nomor 2 terbesar di dunia, itu di Cikande. Betapa besarnya itu, ya. Waktu itu bisa didireksi dan, apa namanya, bisa dilakukan penindakan. Sekarang, orang tidak perlu menggunakan pabrik-pabrik yang besar, ya. Dalam ruangan yang kecil, di apartemen, mereka bisa. Sehingga memang bukan lab lagi, tapi kitchen lab. Iya, kitchen lab. Betul. Itu, apa namanya, dalam bentuk prekursor-prekursor mereka masuk. Prekursor ini sebetulnya juga digunakan untuk industri farmasi, untuk ubat-ubatan, ya. Seperti ephedrine. Ephedrine itu biasanya di ubat batuk ada, ya. Tapi disalahgunakan untuk membuat narkotik. Kemudian ada juga yang memang masuknya, apa namanya, dalam bentuk jadi. Masif, ya. Nah, ini memang caranya macam-macam. Ada yang disamarkan dengan teh yang sekarang sedang marak, ya. Di, apa, dimasukkan dalam, apa namanya, kemasan teh Cina, ya. Itu banyak sekali masuk. Kemudian juga ada yang, apa namanya, Mereka masuk menggunakan, apa namanya, kapal. Kemudian, ternyata mereka sudah menggunakan teknologi yang danggih, ya. Pasalnya mereka kemudian di-drop di satu tempat, mereka sudah tahu apa namanya lokasinya, di mana. Dengan GPS mereka bisa mendeteksi itu, apa namanya, koordinatnya berapa, itu juga ada. Ada juga yang menggunakan paket, ya. Paket pos, kemudian ada juga yang menggunakan kurir-kurir sebagai penumpang, ya. Apakah itu penumpang kapal, kapal-kapal feri, ya. Ataukah dengan penumpang pesawat terbang, ini masih, masih banyak. Jadi, kalau ditanya bagaimana cara masuknya, ya, pintunya banyak, kemudian mudusnya juga beragam, ya. Ada yang dalam bentuk jadi, ada juga yang mereka meracek di sini. Tetapi, apa, bahan penolongnya tetap dari luar. Jadi, saat ini, sekarang tidak harus narkoba itu masuk dalam bentuk jadi, ya. Bisa bahan mentah, lah, katakan. Ya, beberapa case, ya, berhasil diungkap, baik oleh BNN maupun oleh teman-teman dari kepolisian. Itu memang, apa, menurutnya, mereka membuat di sini, kitchen lab-nya itu ada. Bapak Irsa, Metro TV Lampung. Diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Terima kasih.